Sedikit dong, yang kemarin 271T, aku nanya sebagai anggota dewan, gimana sih mas? Intinya gini, korupsi terjadi di satu negara apa? Unsurnya kan banyak juga pejabat-pejabat yang terlibat akhirnya. Kenapa pejabat terlibat? Apalagi misalnya ada anggota dewan yang terlibat. Karena itu biaya politik, money politik yang tinggi. Sehingga orang pas duduk itu harus gimana caranya balikin modal. Jadi menurut gue kalau yang biaya politik di satu kegiatan politik di satu negara bisa ditekan biaya politiknya, insya Allah korupsi pasti bisa ditekan. Tapi kalau negara kita diisi oleh pemilu yang brutal, yang money politiknya tinggi, percaya deh korupsi pasti gak akan hilang. Apalagi kalau yang jadi itu orang-orang yang bayar, masyarakatnya dibayar untuk jadi. Dia akan mikir gimana cara balik modal. Apalagi korupsi sekarang, korupsi bisa berapa triliun-triliunan, gue gak ngerti deh. Tapi gue salut, sama pemerintahan Pak Jokowi ini kejaksaan bisa mengungkap korupsi yang menimbulkan potensi kerugian negara sampai 271 triliun. Artinya kan ini bener. Gila loh, gak mungkin tadinya kesentuh bisa kesentuh. Artinya ini suatu warning untuk pemerintahan kedepannya, apalagi bener-bener di pemerintahan Pak Prabowo yang baru, orang harus hati-hatiin, korupsi hati-hatiin nih. Iya kan? Ya, gue setuju. Di tindak seperti ini kejaksaan gue, gue acung jempol nih. Di miskintan gitu gimana? Undang-undang perantasan aset? Ya, undang-undang perantasan aset gue setuju. Setuju banget, gue mau menunggu. Malah bu, kita yang pertama, ingat gak yang kita ngobrolin sama Adana Inang? Kita ngomongin masalah itu, supaya bener-bener terrealisasikan. Karena kalau korupsi sebutuh banyaknya, akhirnya cuma diputusin harus bayar kembalikan cuma berapa, dia uangnya masih banyak. Iya, orang butuhnya seberapa, dia masih pegang triliunan. Ya, paling kalau penjara 3 tahun, miliaran. Iya, penjara 5 tahun, 3 tahun, paling nanti diskon-diskon, jadi 2 tahun atau 1 tahun setengah. Tapi duitnya di sana masih banyak. Dan satu lagi, kayak kasus-kasus korupsi ini juga harus bener-bener ditelusuris TPPU-nya. Karena kalau korupsi doang, yang akan menjalani hukumannya hanya si koruptor. Tapi aliran duitnya, kalau tidak dilanjutkan ke TPPU, tindak pidana pencucian uang, orang-orang yang ikut menikmatinya, enak dong, keluarganya enak dong. Jadi, gue harap kasus 271 triliun ini bisa dikembangkan ke kasus TPPU. Sehingga aliran dananya juga ditelusurin. Karena kan dalam TPPU itu ada 3 kategori kan. Pelaku pasif juga termasuk. Misalnya pelaku pasif gini nih, si A korupsi. Terus dia ditipin duit di si B. Yang si B gak ngerti apa-apa nih. Dia jadi tak apa pasif. Nah itu TPPU bahayanya tuh. Apalagi yang aktif, yang bener-bener disimpan buat money laundry gitu kan. Kan ini udah ada di 271 triliun kan udah ada money laundry-nya kan? Yang si cewek. Iya kan? Itu sudah ada unsur money laundry-nya. Karena kan korupsi itu ujung-ujungnya money laundry. Uangnya gimana caranya dicuci, supaya nanti jadi bersih, dibalikin, jadi seolah-olah itu uang bersih. Jadi menurut gua TPPU-nya harus dibikin. Berarti setuju dong seorang artis yang inisial SD ini terkena pasal TPPU atau harus diperiksa lebih lagi gimana? TPPU dijalankan, tapi kan belum tentu sih. Dia juga terlibat kan. Tapi kalau TPPU otomatis yang menikmatinya ya pasti akan kena. Termasuk istri siapapun itu atau termasuk istri dan cuami. Siapapun yang ada hubungannya. Kan jangan lupa, dalam TPPU itu ada yang namanya laku pasif juga ada. King kan dapet ucapan ulang tahun dari sana. Terus katanya, King suruh kelanjur bahasa Inggris. Iya, Bang. Belum, aku masih ada dua pertanyaan yang masih saat TPPU. Yaudah, Masih doang kan aku pengen kecilan. Yaudah, boleh. Maksudnya, tapi gimana sih kamu maksudnya ketika mendengar kabar pertama ini besar sekali atau gimana sih maksudnya? Gua sih kalau ada korupsi-korupsi yang terungkap, gua senang. Karena uang masyarakat, uang rakyat yang diambil ya yang berlaku korupsinya harus diindak lah. Iya. Gua dukung. Kaget gak? Ternyata segede ini gitu dan terugian negara, timahnya tuh ampe bener-bener hilang kan maksudnya. Tambang-tambang ilegalnya tuh. Gua yakin. Ini baru timah. Tambang yang lain pasti banyak. Masih banyak. Kalau mau diungkap. Tambang-tambang ilegal ini kan masih banyak. Pasti ada nikel, betubara, emas. Coba dong yang itu juga. Harus apa sih sebenarnya? Maksudnya kalau betul-betul mas saya sendiri. Untuk melindungi maksudnya timah-timbah itu sendiri. Terus sebaik gak ada tambang ilegal gitu-gitu. Fungsi pengawasan, iuk-iuk. Yang bener-bener penambang harus yang punya iuk. Ijin usaha, izin-izin pertambangan. Terus pengawasan juga bagi pertambangan-pertambangan di daerah-daerah. Apalagi berdalaman-berdalaman. Jangan lepas. Pemerintah harus menuju langsung. Dan kali ini gua selalu sama kejaksaan. Justru gua pertanyakan KPK kemana aja nih. Justru malah KPK yang melengkom. Kejaksaan yang luar biasa. Berarti tindakan kemarin dia membanggiri istri sudah benar? Benar lah. Benar. Harus ditanya tuh. Aliran-aliran dananya harus diperiksa semua. Nah netizen kan lagi pada menghujat si orang istrinya ini? Ya istrinya jangan dihujat. Yang korupsi itu kan suaminya. Tapi ya penyelidikan tetap harus dilakukan. Aliran dananya kemana itu aja. Sudah menyita dua mobil mewah. Cukup dong buat tempat soya apa? Harus ada penyitaan-penyitaan. Oh gua gak tau. Penyitaan itu kan gue bukan ranah gue. Gua gak bisa menilai juga. Yang jelas ya pemerintah yang harus kejaksaan yang harus terus meneliti aliran dananya kemana. Masuk unsur TPPU-nya juga aja apa enggak. Dan intinya orang lebih itu aja. Terakhir. Tapi kemarin datang masih dengan tengah. Ya tenang. Gapapa lah. Emang mesti datang mesti pura-pura sedih. Kalau emang mungkin dia gak merasa bersalah ya harus tenang aja. Iya kan emang dia gak bersalah. Gitu kan kita gak tau. Yang menguruskan nanti kan kejaksaan. Oke terima kasih Pak Suya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.